Paling malem pulang syuting jam berapa nih kak? Hmm, kemarin paling malem jam 1 Karena itu pun ada gangguan hujan Ini menurut saya syuting tersehat yang pernah saya lakukan Sebelumnya di hal lain-lain Sebenarnya saya pulang jam 4, jam 4 gitu Tapi ini jam maksimal jam 12 Kenapa molor agar molor 1 jam jam 1 gitu kan? Pertanyaan berikutnya dari OP Kak, keluarga di rumah nonton ikatan cita nggak? Terus responnya seperti apa? Tentu lah Kita sebagai pemain kita juga harus mempengaruhkan Nggak cuma ke keluarga, ke temen, ke semua Group WhatsApp, ke aplikasi apapun, ke Instagram, story apapun Kita harus promosi Karena biar tetap ikatan cita dari nomor 1 Dan respon dari mereka Bim kok itu nggak kayak lu? Beda kan ya kan? Karena ini lebih mature kakaknya Ya emang karakternya seperti itu Ya beda-beda sih Ada yang kalau dari keluarga suka Kalau dari kayak netizen-netizen Banyak yang bully gitu kan? Banyak yang hujan juga Tapi nggak apa-apa Itu kayak berarti Aku udah sesuai dengan karakter Apa yang harus aku lakukan disitu Jadi orang-orang tidak kesel sama aku gitu Padahal disitu aku nggak begitu asal gomis Pertanyaan berikutnya dari Aviane Jadi kak, cara jaga kesehatan pada saat suti Di pandemi kopi seperti ini seperti apa? Hmm, yang paling penting Selalu bawa obat tempatan Item ini juga jangan lupa Terus makanan juga harus teratur Karena kita kan jangan lupa Pasti break Isomad Itu kita Sebelum Itu harus makan dulu Terus sholat Terus kita cek lagi Terus sore Kita makan juga Jangan lupa Kalau ada lapar juga Atau aku pribadi lapar Aku selalu memil Dimana aku itu berada Aku selalu bawa tas Dalamnya ada makanan kecil Aku selalu makan Juga hingga lapar Tapi intinya Kalau aku Di tas aku ada apa aja Ada obat-obatan Ada vitamin Ada snack Itu yang paling utama Dan sekarang jangan lupa Harus bawa masker tambahan Bawa hand sanitizer Apapun itu Untuk mencegah peningkaran kopi juga Nah ini Oh ini ada pertanyaan terakhir nih Kak Travelling pada saat peningkaran kopi Seperti apa? Apakah kangen? Tentu Kangen sekali ya Apalagi Udah hampir setahun Jalan-jalan ke mana-mana gitu kan Selalu stay at home Untuk yang kerja juga WFH kebanyakan gitu kan Kemuang juga baru buka sekarang Apalagi sekarang shooting seperti ini Ya harus Stand by di lokasi Stand by di villa Mau tau kelanjutannya seperti apa? Buka aplikasi RCTI Plus Pilih Radio Plus Pilih konten kesukaanmu Selamat mendengarkan Gratis